Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Jumpa lagi bersama saya Kali ini izinkan saya untuk berbagi Tentang OSN Pelaksanaan OSN SMA MA tahun 2022 Di saya nanti ingin menyampaikan beberapa hal terkait Bagaimana pelaksanaan OSN Olympia Desain Nasional SMA MA tahun 2022 Baik Bapak Ibu Tema dan tagar untuk OSN SMA tahun ini Mengusung dengan tema Sains Pulihkan Negeri Dengan tagar berprestasi dari rumah Sasaran pelaksanaan OSN ini adalah peserta Olympiade pada jenjang SMA MA dan SMP MTS Yang telah lolos melalui seleksi OSN kebupaten Ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Dan Pus Presnas oleh OSN Pusat Ditetapkan oleh Pus Presnas Ini untuk sasarannya Jadi seluruh siswa SMA MA dan SMP MTS Untuk OSN tahun 2022 Kita lanjut ya Bapak Ibu biaya pelaksanaan Untuk OSN ini Pertama Olimpiade Sains Nasional Tingkat Sekolah Itu sumber dananya dari Komite Sekolah Sponsor dan dana lain yang tidak mengikat Kemudian Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten Kota Sumber dananya dari DIPA Pusat Prestasi Nasional Biaya Operasional Sekolah Dan dana lain yang tidak mengikat Kemudian Olimpiade Sains Nasional Tingkat Provinsi Sumber dana DIPA Pusat Sumber dana DIPA Pusat Prestasi Nasional Kemudian Olimpiade Sains Nasional Sumber dananya dari DIPA Pusat Prestasi Nasional Jadi ini berjenjang Mulai dari tingkat sekolah Kemudian tingkat kabupaten kota Provinsi dan nasional Kita lanjut ya Kemudian bidang lomba Ini ada Sembilan kalau tidak salahnya Sembilan mata lomba Untuk Sains ya Ini yang pertama Matematika Kimia, Fisika, Informatika, Komputer Biologi, Ekonomi Geografi, Kebumian, dan Astronomi Tentu ya tidak sama antara SMA-MA dengan SMP Karena memang Kalau SMA ini banyak ya Kalau SMP sedikit ya Apa yang dilombakan Kita lanjut Kepenitiaan danar hubung Nah ini adalah nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu Terkait pelaksanaan OSN Nasional Yang di sebelah kirinya adalah ini Struktur kepanitiaan Jadi disini memang ada tiga lapis ya Dari mulai kementerian Dalamnya Sekretariat Jenderal Kemendikbudistek Kemudian ke pusat Persaksian Nasional Kemudian kepanitiaan pusat Disana di bawahnya ada pengawas Ada pelaksana dan pengarah Kemudian di bawah lagi ada Dinas Pendidikan Provinsi Kemudian penitia pelaksana dan penitia pengarah Mungkin di bawahnya ada lagi Sampai tingkat kabupaten Kemudian tingkat kabupaten kota Disana juga Tentu ada pengelola yang Mengarahkan paling tidak Di Dinas Kabupaten Kota Masing-masing Nah ini untuk kepanitiaan dan arah hubung Kemudian lanjutnya Jadwal pelaksanaan Untuk Olimpiade Sains Nasional Di tingkat sekolah Ini tempatnya tentu Di masing-masing sekolah Penanggung jawabnya kepala sekolah Ini waktu pelaksanaannya Sampai tanggal 23-23 Februari kemarin ya Ini untuk tingkat sekolah Ya barangkali teman-teman Sekolah sudah melaksanakan Kegiatan ini Kemudian OSN Kabupaten Ini Tingkat sekolah masing-masing Kemudian penanggung jawab Pusat prestasi nasional Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kapan waktunya Untuk tingkat kabupaten kota Ini dari tanggal 23 Sampai dengan 25 Mei Ya 2022 Masih satu bulan full Untuk tingkat kabupaten kota Kemudian OSN Tingkat provinsinya Ini tentu ya tempatnya Di sekolah masing-masing Penanggung jawab langsung Pus Presnas Pusat prestasi nasional Tanggal 23 sampai dengan 26 Agustus 2022 Nah yang terakhir ini OSN Tingkat nasionalnya Tempatnya sekolah masing-masing penanggung jawab Pusat prestasi nasional Kapan itu Waktunya tanggal 3 sampai tanggal 6 Oktober 2022 Untuk jadwal pelaksanaan Itu Bapak Ibu Baik ya Jadi ini yang kategorinya Kategori sanksi dan pelanggaran Ketika akan melaksanakan OSN Ada sanksi jadat 3 Ada sanksi ringan Ada sanksi berat Yang ringan tentu ya Misalnya yang ringan ini Tidak mengenakan seragam sekolah Itu ringan tuh Ya kemudian Indikasinya apa Diberikan peringatan langsung Secara lisat atau pengawas Kemudian membawa perangkat komunikasi Untuk bidang yang tidak mengizinkan Ya bagi bidang-bidang studi yang Apa namanya Tidak diizinkan untuk membawa perangkat Ya tiba-tiba membawa Itu disebut dengan pelanggaran juga Misalnya seperti itu ya Untuk kategori sanksi Kemudian kategori sanksi atau pelanggaran Untuk yang sedang Nah ini berpengaruh Jika melanggar maka dikurangi nilainya Misalnya berbicara atau bertanya kepada orang Di sekitar tanpa izin dari pengawas Meninggalkan tempat tanpa izin dari pengawas Nah ini Yang begini-begini ini berbahaya sekali Tolong dijaga dan diperhatikan Sebab ini akan dikurangi nilainya Diberikan teguran Dan surat peringatan Kemudian dimasukkan dalam daftar catatan negatif Ya Jadi ini hati-hati Kemudian yang berat Nah yang berat ini Didiskualifikasi Gitu Kalau pelanggaran berat Ini disiskualifikasi Dibatalkan Keikutsertaannya dalam Olimpiade Sains Nasional Tidak mematuhi persyaratan umum Membuat peserta dalam mengerjakan Soal Nah ini Waduh luar biasa ini Nah ini sudah melanggar Aturan yang ada Sehingga Berdasarkan peraturan ini Bisa didiskualifikasi Itu saja barangkali Terima kasih Mohon maaf atas segala perhatiannya Bapak Ibu Ini adalah hanya sekedar Informasi global saja Dan nanti global yang lebih detail Ya Nanti silahkan di deskripsi Saya cantumkan Bapak Ibu Untuk Pedoman Ya Pedoman Olimpiade Sains Nasional Untuk jenjang SMA MA Silahkan nanti Dipelajari dan disimak Kemudian yang berminat Tidak tertinggal Dan sukses terus Ya begitu Agar menjadi Juara-juara Nasional Saya tertarik dengan tagarnya Sains pulihkan negeri Berprestasi dari rumah Ya dengan tagar seperti itu Terima kasih Itu saja Ya silahkan nanti Dibuka Bapak Ibu Pedomannya Ya mudah-mudahan Saya tidak lupa ini Mencentumkan nanti Di kolom komentar Atau di deskripsi ya Untuk Pedoman Olimpiade Sains Nasional Tahun 2022 Jenjang SMA Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih